Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami Baik, kali ini kita akan membahas operasi sederhana yang terakhir yaitu operasi korelasi dan konvolusi Dimana kita akan mengoperasikan sebuah citra dengan sebuah metris yang ukurannya cukup kecil yaitu 3x3 Nah perlu kita ketahui operasi korelasi ataupun konvolusi dalam dunia nyata atau dalam keseharian kita Biasa kita gunakan untuk menghaluskan blurring ataupun menajamkan sharpening sebuah foto Teknologi ini juga yang biasanya dipakai dalam sebuah kamera untuk menentukan dimana fokus citra Fokus citra terjadi ketika jeda antara nilai itu berada pada nilai yang paling tinggi Baik, untuk korelasi dan konvolusi kita bisa saksikan seperti yang berikut ini Baik, terakhir kita akan mempelajari operasi dasar yang berupa korelasi dan konvolusi Sebelum kita terapkan korelasi dan konvolusi pada sebuah citra yang biasanya digunakan pada filtering Sebaiknya kita mempelajari dulu tentang apa yang dimaksud dengan korelasi dan konvolusi Secara sederhana, korelasi adalah perkalian dua buah fungsi Dimana f ini mewakili citra sedangkan f disini mewakili sebuah citra Kemudian disini k mewakili sebuah filter yang akan kita gunakan pada proses korelasi Untuk konvolusi sendiri, kita ambil contoh ketika pada proses korelasi filter yang kita gunakan seperti ini Maka pada proses konvolusi filter ini akan diputar sebesar 180 grader Ketika kita menggunakan filter yang simetris, maka proses korelasi dan korelasi adalah sama Kita ke contoh, disini kita mempunyai sebuah citra f dan sebuah filter simetris g Karena filter disini berisi pasimetris, maka fungsi korelasi akan sama dengan konvolusi Kita ke proses yang pertama, karena disini kita mempunyai sebuah citra berukuran 3x3 Yang akan kita terapkan pada sebuah citra, maka bagian pada tepi citra akan kita abaikan Karena bagian filter tidak akan mampu menjangkau bagian tepi citra Proses korelasi, pekerja seperti ini, kita akan mengalihkan semua nilai-nilai dalam filter dan citra Kemudian meletakkan hasilnya pada pusat filter Karena pusat filter berada di dalam dimensi 3x3, maka bagian tepi citra seperti ini kita akan abaikan Pada proses citra yang pertama, kita lakukan operasi penjumlahan 20x0 ditambah 13x1 ditambah 8x0 dan seterusnya hingga terakhir 8x0 Hasilnya kita letakkan pada bagian pusat filter, mengajalkan nilai negatif 3 Seperti ini Lalu, pada iterasi kedua, filter ini akan berkeser satu kolom ke kanan seperti ini Dengan melakukan operasi yang sama, per kali yang dapat di sebelahnya, yaitu 13x0 ditambah 8x1 dan seterusnya hingga 10x0 Hasilnya adalah 19 Pada proses iterasi ketiga, kita geser filter ke kanan Begitu pula pada iterasi keempat Nah, ketika sudah mencapai bagian tepi dari kolom paling kanan sebuah citra Maka filter ini akan bergeser satu baris, turun satu baris ke bawah dengan kembali pada kolom paling kiri Seperti ini Pada proses iterasi kelima, dia akan turun satu baris ke bawah Dan itu mulai lagi dari kolom paling kiri Dan seterusnya pada proses iterasi ke enam, bergeser ke kanan Ketujuh dia bergeser ke kanan Iterasi ke sembilan, dia akan turun satu baris Hingga iterasi ke 10x11x12 Kemudian turun lagi satu baris pada iterasi ke tiga belas Hingga iterasi ke enam belas Nah, ini adalah hasil dari proses korelasi atau konvolusi Karena di sini kita menggunakan filter yang sinetris Lalu bagaimana ketika kita ingin melakukan filtering pada bagian tepi citra Kita bisa melakukan padding nilai 0 Ini yang biasa dilakukan pada sebuah citra digital Kita ambil contoh, perhatikan nilai-nilai hasil di sini Ini adalah nilai hasil tanpa padding 0 Ataupun kita mau filter bagian selain tepi citra Ketika kita menggunakan padding nilai 0 Maka seluruh citra bisa turun filter Anda perhatikan hasil sebelumnya Sama dengan hasil yang kita peroleh dengan tanpa padding Atau bagian tepi citra kita apaikan Ketika kita melakukan padding Maka bagian tepi citra akan kita berikan nilai 0 Seperti ini Sehingga filter berukuran 3x3 akan mampu menjangkau bagian dari ujung citra Pada iterasi berikutnya akan bergerak seperti ini Iterasi berikutnya bergerak Dan seterusnya Hasil seperti ini Kita perhatikan Dari kedua hasil ini Bagian tengah dari citra yang sudah terkorelasi atau konvolusi Atau terfilter adalah sama Namun hanya berbeda di bagian tepi Oke selanjutnya kita akan terapkan operasi konvolusi Ataupun korelasi ini Ataupun operasi filtering Yang lebih familiar kita akan berbeda dengan filtering Pada matline Oke kita sudah terapkan citra A Seperti ini Kemudian kita terapkan juga filter B Seperti yang kita contohkan Seperti ini Kita coba panggil citra A dan filter B Sama dengan contoh yang sebelumnya Selanjutnya Kita akan melakukan filtering Fungsi dari filtering Kita bisa lakukan Dengan memanggil fungsi dasar yang ada di matline Pada pertemuan berikutnya Kita akan mempelajari bagaimana melakukan looping Melalui membangun sebuah teknik filtering manual Untuk awal kita pelajari Kita menggunakan filter dasar yang tersedia di internet Oke kita langsung panggil Misal kita punya sebuah citra C Yang merupakan hasil dari filtering Kita bisa panggil disini IM filter atau image filter A terhadap D Oke kita perhatikan hasilnya Hasil yang kita peroleh 25 Negatif 7 Negatif 7 17 Minus 15 Hingga 8 Hasil ini sama dengan ketika kita melakukan filtering Dengan padding Inilah yang umum dilakukan di citra Agar bagian tepi bisa digilter Dengan filter ukuran tertentu Maka ditambahkan padding sesuai dengan ukuran filtering Oke yang punya sama 25 Negatif 7 Negatif 7 17 Hingga 8 Hasil dari filtering di Nugline 25 Negatif 7 Negatif 7 17 Hingga 8 Untuk lebih detail mengenai fungsi IM filter Anda bisa pelajari lebih lanjut Dengan mengatikan Help IM filter Disini disediakan fungsi Apakah dia akan melakukan secara korelasi Atau konsolusi Hasil akhirnya Apakah Keseluruhan dari Nilai citra Dan juga filter Atau sesuai dengan nilai citra Baik Selanjutnya kita terapkan ke sebuah citra Kita panggil citra A Saya akan kembali menggunakan Image Papers Kemudian saya akan Menggunakan filter yang sudah kita Tunggu sebelumnya Filter B Lalu kita lakukan operasi Pemfilteran Konvolusi ataupun korelasi Karena disini Filternya simetris Dan secara tipus Kita bisa sampaikan bahwa Konvolusi dan korelasi Menghasilkan beli yang sama C adalah Hasil filtering Dari citra A Dan filter B Berikutnya Kita tampilkan Citra A Dan Citra B Maaf Citra C Yang melupakan hasil filter ini Nampak disini Citra yang kita lakukan Konvolusi Korelasi Maka akan menghasilkan Sebuah citra yang nampak Stil di bagian Opi Mengapa seperti ini? Hal ini terpengaruh oleh Nilai-nilai dari Variable di dalam Filter itu sendiri Ketika kita merubah nilai Di dalam variable Filter Maka hasilnya pun Akan Berubah Baik Jadi selama ini Kita sudah banyak mengenal Tentang foto digital Kemudian Efek Filtering Editing Dan lain-lain sebagainya Kita juga sudah mempelajari Materi dasar Apa sih itu citra digital Apa itu foto Kemudian Kita juga sudah mempelajari Banyak sekali operasi Penjumlahan Pengurangan Perkalian pembagian Hingga korelasi Dan konvolusi Kita bisa Dari kesimpulan Bahwa Selama ini Ketika kita Banyak menggunakan Ataupun mengedit foto Ternyata Di dalamnya itu Hanya terdiri dari Angka-angka yang sangat sederhana Angka-angka yang simple Yang mudah dihitung Mudah kita operasikan Yang mana Itu bisa kita Kembangkan lagi Untuk Mengembangkan Ilmu yang selanjutnya Nah Ketika kita sudah Memahami ilmu dasar Tentang pengolahan citra Maka kita bisa Untuk melanjutkannya Misalnya kita pengen nih Mengembangkan aplikasi sederhana Bagaimana supaya Nanti kamera selfie kita Dia bisa melakukan Editing Ataupun efek Yang lebih Bagus Oke Secara singkat Kita bisa ambil Kesimpulan bahwa Sebuah citra Adalah representasi Dari sebuah objek Yang mana Disitu Digambarkan dalam Sebuah angka Antara 0 sampai 255 Kita bisa melakukan Operasi sederhana Untuk memperbaiki Citra tersebut Baik pemirsa Sekian Pembahasan kita kali ini Jangan lupa Saksikan Kampus Om TV Setiap hari Senin Sampai Jumat Pukul 6 hingga 7 malam Hanya di TVku Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!